Intro Sebanyak 135 kepala desa sekutai timur menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan yang semula hanya 6 tahun menjadi 8 tahun Para kepala desa dikukuhkan secara simbolis oleh Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi pada Jumat 28 Juni 2024 yang disaksikan asisten 3 administrasi umum Sudirman Latif Kepala DPN Deskutai Timur Muhammad Basuni hingga jajaran forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir Perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Diharapkan seluruh kepala desa yang telah dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik mampu memajukan daerah dan pembangunan serta mampu untuk mensejahterakan warga masyarakatnya mampu memegang teguh amanah yang diberikan serta berkomitmen mendukung visi misi Kutai Timur yakni menata Kutai Timur sejahtera untuk semua Ini adalah implementasi dari keputusan Undang-Undang yang mengakomodir keinginan para kepala desa yang menyampaikan aspirasinya agar jabatan kepala desa diperpanjang waktu sementara Nah sesuai dengan keputusan Undang maka diakomodir tetapi tidak 9 tahun menjadi 8 tahun Oleh karenanya perpanjangan ini implementasi lapangannya pemerintah daerah harus berubah keputusan kepala daerahnya apakah ini dipati atau oleh kota yang masih memiliki desa sehingga patut kita kukuhkan Nah kemudian yang tidak kalah penting selain daripada kepala desa yang mengikuti jabatan kepala desa ini itu diantaranya adalah badan permusultan desa Nah ini kita masih menunggu lagi perintah dari mendagri ya kapan harus segera dilantik tapi di beberapa wilayah seperti di Jawa itu mereka ikut pengukuhan kepala desa sekaligus juga BPD Nah ini untuk ikut tim kita masih menunggu lagi jadi saya kira sama ya tugasnya berapa desa sama BPD 28 tahun untuk aparatur desa gak ada itu nanti urusan masing-masing desa sesuai dengan apa namanya regulasi terkait dengan aparatur desa jadi namun yang tidak kalah penting saya berharap nanti DPM PEDES harus melakukan apa namanya pembekalan pembekalan terkaitnya perpanjangan ini apa muatan utamanya pemuatan utamanya ini penting sekali supaya mereka tidak salah penafsiran ada surat mendagri yang memang menyampaikan harus ditambah ADD betul ya nah dari tambahan itulah maka kita salah satu yang tadi berpikir untuk menambah juga para kepala desa aparatur desa ketua RT kemudian BPD kemudian kepala adat LPM ya itu juga ikut semuanya naik dan insya Allah di perubahan ini selanjutnya adalah supaya desa betul-betul memperhatikan pembangunan karena 8 tahun ini luar biasa jangan sampai tugas 8 tahun tetapi ternyata pembangunannya tidak sesuai dengan masa penyabatan dari ruang Akasia gedung serbaguna pusat perkantoran Bukit Pelangi Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan selamat menikmati